Intro Hai Bestie, welcome back So di video kali ini, seperti di judul Aku akan membahas tentang pronouns Twitter Oke, disini aku akan bahas dulu Dari pronounsnya sendiri Pronouns dalam bahasa Inggris Ini artinya kata ganti yang digunakan Untuk menunjuk seseorang Nah, pronouns sendiri memiliki Jenis, jenis dari pronouns Ini ada singular dan juga Plural, singular Ini contohnya adalah He, she, it Plural, ini contohnya adalah I, you, they, we Oke? Aku mau kasih tau, disclaimer sebelumnya Buat kalian yang belum tau Seks dan gender ini adalah Dua hal yang berbeda Kenapa aku bilang berbeda? Karena keduanya ini memiliki pengertian yang berbeda juga Seks ini merupakan Identitas yang didapat seseorang Berdasarkan anatomi tubuhnya Ya, ada dua jenis seks Yaitu laki-laki dan juga perempuan Sedangkan gender ini adalah identitas yang didapatkan oleh seseorang Berdasarkan pengalaman pribadinya selama dia hidup Ya, kalian harus paham dulu Disclaimer sebelumnya Ini adalah hal yang harus kalian ketahui, oke? Nah, dalam Twitter sendiri Ada berbagai macam jenis pronouns yang digunakan Ada she or her Ada he or him Lalu ada juga they or them Kalau she or her, he or him Kalian pasti tau ini maksudnya adalah perempuan atau laki-laki Tapi gimana kalau untuk they or them? Jadi they or them ini digunakan untuk mereka yang non-binary Atau mereka ini tidak merasa dirinya adalah bagian dari perempuan atau laki-laki Seperti kasusnya si Kel Kalau kalian nonton Sex Education Season 3 Aku lupa episode berapa Tapi yang jelas si Kel ini punya krisis identitas Dimana dia adalah seorang non-binary Artinya orang yang tidak merasa bahwa Dia bukan perempuan, dia bukan laki-laki juga Dan dia memiliki krisis identitas ketika di sekolahnya Karena harus berbagi kamar mandi dengan perempuan Tapi juga tidak bisa juga berbagi kamar mandi dengan laki-laki Karena fisiknya dia adalah perempuan gitu Jadi non-binary sendiri ini adalah sebuah identitas tersendiri Bagi mereka yang tidak merasa bagian dari perempuan atau laki-laki Nah selain pronouns yang tadi She or her, he or him, they or them Juga ada yang namanya pronouns campuran Nah pronouns campuran contohnya apa? Contohnya adalah misalnya she or they Atau he or they Ini maksudnya gimana nih? She or they, he or they? Jadi untuk pronouns she or they Ini artinya Dia ini seorang perempuan Tapi dia juga tidak masalah Kalau dianggap sebagai seorang non-binary Jadi makanya dia menuliskan di location-nya ini Pronounsnya dia She or they Jadi lo bisa panggil gue cewek Bisa panggil gue juga non-binary gitu Bisa envy juga gitu Jadi gak masalah Sama halnya seperti he or they Dia ini seorang cowok Tapi dia merasa dia juga non-binary Dia tidak ingin menjadi bagian dari seorang laki-laki atau perempuan Jadi non-binary ini adalah gender yang netral Gender yang ingin dianggap Ya gak masalah gender apapun gitu Karena ya gue manusia gitu Jadi tidak terlalu mempermasalahkan Dia adalah bagian dari laki-laki atau perempuan Justru malah tidak nyaman Kalau misalnya dianggap memiliki suatu identitas gender tertentu Jadi untuk orang non-binary sendiri Lebih nyaman dipanggil dengan kata they or them itu tadi Jadi ya pronouns itu macem-macem Dan sebenernya gak cuman he, she, they pronouns Tapi ada banyak banget macem-macem pronouns Terutama neutral atau neo-pronounce Banyak banget pronounsnya Dan menurut aku Kalau aku bikin video lagi mungkin akan lebih panjang lagi Tapi ini aku jelasin dulu inti dari pronouns yang sering dipakai di Twitter Karena aku menemukan banyak sekali orang-orang yang sering sekali mempertanyakan Sebenernya fungsinya tuh apa sih pronouns itu Dan pronouns tuh apa sih sebenernya buat apa gitu di Twitter Oke, jadi sebenernya pronouns ini gunanya berguna banget ya Apalagi di Twitter Karena di Twitter ini cukup sensitif Pembahasan soal gender ya Soal LGBT, soal gender ini sangat sensitif banget Ini pengalaman aku pribadi Jadi aku punya satu account, fan account K-pop gitu Dan pronouns aku tuh memang they or them gitu Memang aku tidak menunjukkan bahwa aku laki-laki atau perempuan gitu ya Nah, suatu hari ada sebuah postingan Ini salah satu idol aku lah gitu Dan aku cukup salah Ya, menurut aku bukan cukup ya Salah banget Aku tidak melihat pronouns orang itu dulu Tidak membuka bio dia dulu Tiba-tiba aku main nge-reply tweetnya aja Jadi di postingan itu ada postingan idol gitu ya Terus ini agak NSFW sih sebenernya Cuman intinya aku tuh nyebut si sendernya ini Atau si yang nge-post ini tuh adalah perempuan Dengan pronouns she gitu Tiba-tiba entah itu temennya Atau mungkin orang lain gitu ya Negur aku dan bilang Maaf, sender tidak nyaman untuk disebut sebagai seorang perempuan Lebih baik kamu baca bio dulu sebelum membalas tweet ini Aku aja yang peduli dengan pronouns orang lain Yang pasang pronouns di bio aku sendiri Miss pada saat itu Aku langsung ngedown banget Aku langsung kayak Oh my god, I'm so sorry Aku gak liat dulu pronounsnya dia Tiba-tiba aku main bales aja Dan akhirnya jadi ribut disitu gara-gara pronouns Dan aku kayak ngerasa bersalah banget Sampai aku gemeteran Dan aku ngerasa kayak Ya ampun, gue salah njemput pronouns orang gitu Dan gak lama kemudian Tiba-tiba si orang itu nge-DM aku Terus bilang Tolong hapus postingan itu Karena sangat amat Disrespectful And inappropriate I may report you to Twitter Because you mispronounce someone Oh my god Pokoknya kenapa aku bikin video ini Karena aku pengen kalian Jangan sampai mengalami hal yang serupa Terutama untuk kalian yang Punya fan account, cyber account Ataupun personal account pun juga Ataupun alter account Pokoknya kalian yang punya Twitter Jangan pernah mispronounce seseorang Apalagi orang itu udah nyantumin pronounsnya dia di bio Dan kamu salah nyebut Kamu mispronounce seseorang Kamu misgender seseorang Itu bahaya banget Kamu bisa membuat orang itu down Dan kamu juga bisa dihujat Satu timeline seperti aku Jadi jangan sampai itu kejadian di kalian Makanya aku selalu ingetin Untuk baca pronouns dulu Baca cardnya orang dulu Kalau kalian mau kenalan Kalian mau bales Twitter Itu jangan asal bales Karena mungkin sepele ya Bagi sebagian orang gitu Kalau misalnya cuman mention Atau cuman tweet Tapi orang lain belum tentu Ini bisa menyerang mental mereka Ini bisa membuat mereka down Bisa suicide Bisa oh my god Self-harm Bisa jadi panjang gitu Makanya aku buat video ini Supaya kalian bisa lebih paham Pengertian dari pronouns itu seperti apa Dan fungsinya penggunaan pronouns itu apa Supaya kalian jangan sampai mengalami hal yang serupa Dengan aku Oke Jadi video ini aku buat Itu bukan untuk Mengajak kalian menjadi LGBT Enggak sama sekali Enggak I respect them Aku sangat-sangat open Dan aku buat video ini Untuk knowledge Untuk pengetahuan Untuk kita semua Yang belum tahu Supaya tahu Yang udah tahu Jadi makin tahu Bukan bermaksud untuk Mengajak atau enggak Sama sekali Video ini aku buat Untuk knowledge Supaya kalian Yang main Twitter Jadi lebih paham Tentang pronouns itu apa Dan juga Buat kalian-kalian Yang memiliki krisis identitas juga Mungkin bisa jadi sedikit pengetahuan Tentang Your identity Oke Oke aku mau beri tambahan juga Untuk penggunaan pronouns di Twitter Apakah harus sesuai dengan identitas asli kita Enggak ya Jadi Di Twitter itu adalah The safest place for us Jadi kalau misalnya kalian itu Perempuan Tapi ngerasa Lebih nyaman Kalau dianggap sebagai Serang laki-laki Kalian mau tahu Pronounsnya he or him Itu enggak masalah Kalian mau taruh pronouns itu They or them Itu enggak masalah Kalian laki-laki Tapi maunya dianggap Di Twitter itu sebagai Udah jadi fangirl aja lah Jadi perempuan Terus kalian naruh She or her Padahal kalian sebenarnya laki-laki Juga enggak masalah Karena Twitter itu adalah tempat yang paling aman Untuk mengekspresikan Jati diri kalian gitu Untuk mengekspresikan Hal-hal yang tidak bisa kalian ungkapkan Di dunia nyata Jadi kalau misalnya Kalian mau tulis pronouns itu Enggak harus sesuai dengan Identitas asli kalian gitu Meskipun kalian bukan transgender Atau kalian bukan cisgender Kalian bukan non-binary Tapi kalian ingin dianggap seperti itu Di Twitter kalian taruh pronounsnya itu Enggak masalah Jadi pronouns itu Enggak harus sesuai dengan Identitas asli kita Misalnya aku perempuan nih Tapi aku lebih nyaman Kalau di Twitter itu Dianggap sebagai seorang laki-laki Ya aku tulis pronouns aku He or him Jadi enggak masalah Kalau misalnya kalian punya Kasus serupa seperti aku Kalian bisa tulis pronouns Sesuai dengan yang kalian inginkan Oke? So aku berharap Kali kita semua Respect to each other Apapun pilihannya orang Itu enggak usah Diambil pusing Terserah ya Itu urusan masing-masing Men are in business Dan aku berharap Video ini bisa menjadi Sebuah informasi Untuk kalian yang sedang Mencari informasi Tentang Twitter Khususnya pronouns Aku berharap banget Kalian nonton video ini Sebagai sebuah pembelajaran Dan sebuah informasi Aku juga senang banget Karena banyak yang suka dengan konten Twitter aku Jadi aku buat video ini Untuk pembelajaran Yang belum tahu Jadi tahu Yang udah tahu Jadi makin tahu Oke? Aku buat video ini untuk pembelajaran Bukan untuk menghasut Memprovokasi kalian No Enggak sama sekali Karena disini Aku main Twitter Dan aku tahu informasi Tentang Twitter Dan aku juga punya pengalaman Tentang pronouns Jadi aku berharap Kita semua Aman-aman aja Main di Twitter Dan kalau misalnya kalian suka Dengan video konten Tentang Twitter Kalian bisa request lagi Mau dibegini video apa Jangan lupa Tinggalin komen di bawah And I'll see you guys On the next episode Bye Bye